Buya Yahya menjawab di dalam masjid itu kan diantaranya tidak boleh tepuk tangan lalu tidak boleh melantunkan nyanyi-nyanyian terus tidak boleh melantunkan alat-alat musik yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan benjring atau rebana yang dilakukan di dalam masjid mohon penjelasan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama adalah tepuk tangan seorang muslim memang tepuk tangan tidak dihimbau tidak dianjurkan baik di luar masjid atau di dalam masjid cuman kita tidak mengambil hukum yang mengatakan haram bukan adabnya orang islam itu saja tapi tidak sampai derajat haram memang ada sebagian yang jelas haram karena ibadahnya orang-orang kafir dulu waktu di kaabah itu adalah muter-muter sambil tepuk tangan sambil bersiul maka kalau anda terpukau tidak usah pakai tepuk tangan pakai subhanallah salu ala nabi muhammad tepuk tangan salu ala nabi muhammad jadi anda tidak usah bertepuk tangan hindari tepuk tangan biarpun tidak derajat haram tapi kita ingin punya tradisi-tradisi islam kebiasaan islam jadi kalau anda terpukau dengan sebuah keadaan atau kagum dengan orang atau ingin menyanjung seseorang misalnya tidak pakai apa namanya up up loh tidak usah langsung bilang salu ala nabi muhammad Allah musulia ala muhammad tidak ada pahala tidak ada pahalanya ini tidak ada pahalanya cuma anda kalau melihat orang tepuk tangan jangan alergi seperti anda sudah di surga apaan itu tidak usah ini adab yang baik insyaAllah setelah ini tidak usah tepuk tangan pakai salu ala nabi lebih dahsyat lagi salu ala nabi muhammad lebih kompak lagi baik maka tepuk tangan di luar apalagi di dalam masjid kalau di dalam masjid masuknya beda babnya bisa derajat haram karena masjid bukan untuk tepuk tangan masjid punya hukum berbeda ada pun masalah nyanyi-nyanyi kita harus punya bahasa yang harus kita atata jangan sampai kalimat nyanyi-nyanyi muncul dari kalimat marah kok sitah kok dibilang nyanyi-nyanyi kan beda nanti kadang-kadang kalimat yang muncul dari sebagian orang itu karena sudah tidak senang sama sekolompok kok nyanyi-nyanyi di masjid membaca kos sitah kok nyanyi-nyanyi maka kalimatnya pertanyaannya harus dirubah juga jangan anda bilang nyanyi-nyanyi bagaimana kalau nyanyi di masjid nyanyi-nyanyi tidak boleh membaca kos sitah boleh jangan bilang nyanyi-nyanyi karena ada seorang yang menghantam orang yang membaca kos sitah di masjid kalimatnya apa itu orang nyanyi-nyanyi di masjid nyanyi-nyanyi di masjid mana nyanyi-nyanyi membaca dasid membaca syair di masjid tadi ada Imranubun Husin malah bercerita bahasanya Sayyidina Hassan bin Thabit hadis sahih pernah Sayyidina Hassan itu membaca syair menyenandungkan syair di masjidnya Nabi SAW hadis sahih Sayyidina Hassan bin Thabit menyenandungkan syair di dalam masjidnya Rasulullah Sayyidina Umar melirik bisa jadi lirikannya lirikan ingkar atau menegur tapi Sayyidina Hassan bin Thabit sebelum ada yang menegur lalu berkata wahai Khalifah Umar demi Allah aku pernah membaca syair di tempat ini dan disitu ada orang yang lebih bagus darimu yaitu Nabi Muhammad SAW jadi Nabi pernah melihat orang membaca syair di masjidnya Rasulullah dan tidak marah tapi ingat membaca syair jangan dibilang nyanyi-nyanyi kadang-kadang kalimat ini ada anda jangan pakai bahasa yang dipakai oleh orang yang benci dengan nasyid itu ya jangan pakai bahasa nyanyi-nyanyi lagi setelah ini itu kan bahasanya orang sebelah itu orang baca nasyid dan nyanyi-nyanyi innalillah bahasanya sudah bahasa bahasa provokasi lah kalau tanya gimana bu yang nyanyi-nyanyi di masjid ya enggak boleh nyanyi burung kutilang cucak rawa atau tikus guling ya enggak boleh itu itu nyanyi-nyanyi tembaca nasyid bukan apalagi menyebut nama-nama Allah wujud kita dan seterusnya mana nyanyi-nyanyi itu asma'ul husna bukan nyanyi-nyanyi itu jadi tolong ini kalimat nyanyi-nyanyi ini jangan dipakai lagi kalau bertanya di majlis mulia ini akan orang sebelah sana yang benci dengan orang ini nyanyi-nyanyi baik bukan membaca kosidah beda dengan nyanyi nasyid syair-syair nyanyi baginda nabi syair-syair perjuangan boleh baik kemudian bagaimana hukum rebana jangan bicara tentang alat musik secara umum nanti dipikir nanti ada drummer disitu ada drum jadi kalau pakai alat musik itu harus bedakan antara drum antara kitar antara alat musik yang biasa digunakan dari orang-orang falsek sama dufuf alat musik alat musik kalau bisa kita katakan alat musik yang biasa digunakan oleh orang-orang soleh orang-orang baik dufuf dan nabi mengizinkan rebana dipukul nabi mengizinkan nabi tidak melarang adanya rebana disaat orang berdua-dua main rebana di samping masjid nabi nabi tidak melanggarnya bahkan nabi tidak melarangnya bahkan disaat saya tidak bakar ingin menghentikannya saya tidak bakar berkata dia muhai Abu Bakar jangan kau tegur dia itu hari raya dia ingin bersenang-senang seorang wanita yang bernadar ya Rasulullah aku bernadar aku sudah nadar ya Rasulullah kalau sampai dalam peperangan kau selamat aku akan memukul rebana di atas kepalamu maka nabi berkata penuhi nadarmu sehingga yang namanya mukul rebana atau genjring terserah namanya apa terbang apa lagi pokoknya itu terserah namanya apa itu ada diperkenankan dibukul khususnya di acara pernikahan kalau ada pernikahan di masjid ada orang agar orang tahu kalau anda baru nikah di masjid atau tempat nabi seperti ini boleh kita mengiringi pernikahan dengan rebana kemudian setelah itu termasuk kesenangan-kesenangan yang halal boleh kita dengan rebana seperti ini cuman permasalahannya apakah boleh kita memukul rebana di masjid ini perbedaan di antara ulama banyak ulama yang mengatakan jangan lakukan itu di masjid karena masjid bukan untuk mukul rebana masjid adalah untuk melakukan sholat berdikir dan seterusnya kalau anda mengikuti pendapat ini ya jangan anda akan di masjid cuman ulama yang lain bukan ulama lain ini ulama kita dua pendapat ulama kita ahli sunnati wal jabati asyariyati bahkan syafi'iyati itu berbeda dua pendapat pendapat yang pertama kebanyakan melarang jangan pukul rebana di masjid karena takut mengganggu orangnya lagi sholat kalau anda ikut pendapat ini juga lah anda ikuti tidak usah mencaci masjid sebelahnya permasalahan kita itu dikit-dikit sudah kait sudah ahli surda sehingga rebana astagfirullahaladzim ini rebana dipukul di masjid astagfirullahaladzim kayak melihat apa saja padahal ulama mengatakan kemudian ulama yang mengatakan boleh pun bersadarkan dengan hadis tadi kalau anda ingin menikahkan anak-anakmu ramaikan di masjid ditambahkan hadisnya membuka dan pukul rebana ini pertanyaannya apakah pukulnya di masjid atau luar masjid maka masih mungkin kita pukul rebana di masjid tentunya harus milih waktu pas jumatan pukul rebana di masjid minta dipukul orang itu beda jadi kita perlu sedikit luas dalam pemahaman masalah semacam ini kalau memang anda bisa menghindari di masjid tidak dipukul rebana lakukan itu semuanya karena anda akan kurus minal khilaf anda tidak akan disalahkan oleh siapapun kalau anda ingin kalau anda melihat orang mukul rebana di masjid anda juga jangan terkopokoh melakukan itu adalah sesat itu dan sebagainya baik kemudian yang disenandungkan tentunya adalah nasyid nasyid yang menambahkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW ataupun membangkitkan semangat jihad atau menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT itu hukumanlah mukul rebana di dalam masjid Wallahu a'lam bisawab terima kasih